Sada Yana, untuk dapetin sesuatu yang enak, emang butuh perjuangan, ui. Seperti hari ini, emak harus melewati sawah, lalu pinggiran hutan bakau. Penasaran kan emak mau cari apa? Kalau berusukan ke hutan bakau itu, usahakan pakai kaos kaki kayak gini nih. Soalnya banyak-banyak tarifnya, itu tajam-tajam. Contohnya kayak gini guys sih. Tajam-tajam guys, ini kalau kena kaki, aduh, kaksung soek. Ekosistem hutan bakau ini punya manfaat penting bagi kehidupan manusia dan hewan. Bagi sejumlah hewan, seperti udang, kepiting, dan kerang, hutan bakau adalah tempat tinggal mereka. Sementara bagi manusia, hutan bakau berperan penting untuk menciptal abrasi dan banjir. Ini kalau bakau, ini jatuh langsung tumbuh. Ini buahnya. Kalau masuk lumpur, masuk lumpur. Ini kayak gini, contohnya nih. Nah, sudah sampai di lokasi. Ayo kita cari kerang. Ya, begini caranya, atuh. Harus nyemplung. Muara sungai ini, dalamnya seleher orang dewasa. Jangan takut tenggelam ya. Relax aja. Semakin kesamping, juga semakin dangkal kok. Asli ini mah sering ubisan. Mau anak kecil atau orang dewasa, namanya main air itu selalu menyenangkan ya. Bikin seger dan jadi bahagia. Nah, ini dia kerang yang akan kita buruk sekarang. Ini namanya kerang bubukur. Kayak totok ya. Agak bulat ini. Pasti baru denger ya, kerang bubukur. Sebutan di daerah emak, kalau nama aslinya adalah kerang kepah. Cara pengambilan itu juga berbeda. Kalau kerang darah itu mengambilnya di pasir. Di bawah air di pasir. Kalau ini di pinggir, bubukur kan di pinggir ya, ya? Lumpur. Lumpur. Ini kan kalau pinggirnya lumpur. Tuh, lumpur kan? Bukan pikisik. Bukan kasir. Ini gak mau dapat. Satu. Kerang bubukurnya suka sembunyi kalau airnya lagi pasang begini. Jadi agak susah dapatnya. Tapi umadan lainnya gak menyerah. Demi makan enak dan kita siap tempur mencari kerang bubukur. Kalau kerang kayak gini mah agak langka. Agak susah aja aja, gak amin rumah ya? Kalau musim kemarau baru banyak. Wah, pada pemberani sekali sahabat emak. Tuh, lihat aja. Sampai berenang ke tengah segala loh. Ternyata Aaji dan kameramen mau berburu kerang bubukur di seberang sungai. Kalau emak cari di sisi sungai aja. Susah, bentan. Aduh, 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 aduh. Aduh, aduh, aduh. Ui, bersatu. Kerang bubukur atau kepah menjadi salah satu biota laut penghuni hutan bakau. Kerang yang satu ini hidup di dasar perairan yang berlumpur. Kerang bubukur ini punya nilai ekonomi yang tinggi loh, Sadayana. Karena selain enak, juga kaya protein. Makanya warung makan di sekitar pesisir pantai banyak yang menjajakan menu berbahan kerang bubukur. Waduh, masih bubuk cari kerang? Eh, ada nih malah main-main sama kameramen. Tingkahnya emang ada-ada aja ya. Bisa jadi hiburan juga sih untuk kita semua. Seru banget ngeliat mereka. Semua udah di tengah sungai. Hari ini, meski perburuan kerang kita hasilnya kurang melimpah, emang tetap bahagia. Tangkapan kita hari ini. Bayan lah. Bayan lah, ah. Sekalian itu. Kok ada ini? Iya, tadi dikilihan dapat agi. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ah, sekitar juga, ah. Soalnya kita terganggu, terganggu lagi. Dengan keadaan airnya, ah. Airnya kan beres. Dingin juga, lebih jadikan dari yang kemarin. Malah seberapa. Waktu yang pas untuk mesekerang sambil menghangatkan diri di depan perapian. Dingin banget. Dingin banget. Untung ada ini udah nyepin api. Api sayang banget kalau dibakar doang. Harus dimasak spesial. Karena ini selangnya enak banget. Iya, iya. Jadi enggak debuk bang disini, ah. Sore hari yang syahdu banget nih. Cuaca dingin mendung. Tapi ada perapian yang menghangatkan. Di tengah pemandangan alam yang indah banget. Nah, selain kerang bubukur, emang juga tadi sempat dapat kerang darah. Sayang kan kalau enggak diambil. Makanya langsung emang bakar dan emang makan. Lumayan buat ganjel perut. Wah, rasanya seger banget. Hasil laut segar yang baru ditangkap memang punya rasa yang tiada dua enaknya. Nah, untuk kerang bubukurnya, emang akan masak spesial dengan bumbu sambal hejo. Emang ulang dulu semua cabai dan bumbu lainnya sampai halus. Tumis dengan minyak panas sampai wangi dan matang. Tambahkan sedikit air, lalu aduk lagi ya. Kerang bubukur, sambal hijaunya udah jadi. Wuh, mantep banget ini. Akhirnya hasil alam yang kita buru bisa kita nikmati. Tentunya seperti biasa di tengah alam. Rasanya agak ada sedikitnya. Apa ya? Kenyalah-kenyalah. Kenyalah sih. Cuman kalau rasa anjirnya hilang. Hilang. Ini enaknya dibakar. Kerang bubukur ini kan dibakar. Tapi karena kedinginan, ada-ada kedinginan. Ganti wajah dulu yaudahlah. Langsung dimasak kerang sambal hijau aja. Ini cosanya, panggilnya gede banget. Jadi enak banget tuh dingin. Paginya habis senang. Ini untuk kebaikan nutrisi. Iya lah. Tubuh ya. Yang di rumah bisa banget kok. Contoh resep emak. Jamin Ranti gagal kan bikin enak. Mantap serantap. Jamin Ranti gagal kan bikin enak. Jamin Ranti gagal kan bikin enak.